Ya, kita tahu saat ini kan juga kita memiliki kementerian kelautan dan perikanan. Kebijakan Menteri Susi misalnya yang terkait dengan kapal dan seluruhnya juga kita lihat. Nah, tapi kemudian bagaimana sebetulnya dunia kelautan kita dan perikanan kita terkait juga dengan Meritim agar bisa mampu meningkatkan, itu tadi, kesejahteraan secara nasional gitu kan, buat laut. Tapi kalau masalahnya tadi, banyak hal di laut, banyak yang perlu diperbaiki, banyak yang kurang, banyak yang harus ditata dan selanjutnya, kan kita juga jadi agak cemas. Iya, jadi begini, kita ambil contoh yang terbaru soal kewajiban kapal-kapal ikan, kewajiban ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Kemenhof. Jadi Kemenhof itu minta kapal-kapal ikan pakai ais. Ais itu alat pendeteksi kapal. Apa yang terjadi? Kementerian Perhubungan, Kelautan Perikanan, minta itu ditanggungkan. Pertama, alat itu mahal. Yang kedua, Kementerian, Kelautan Perikanan punya skema tersendiri yang disebut dengan VNS, Facial Monitoring System, ada juga alatnya dipasang di kapal-kapal itu. Saya mau cerita begini, satu kapal, satu kapal diurus oleh dua kementerian. Inilah satu contoh lagi bagaimana dunia kembali kembali. Apa susahnya sih? Kalau kapalnya doang gitu, dipegang oleh Kementerian Perhubungan. Jadi, KKP tinggal mengurusi hal lain, misalnya alat tangkap atau zona penangkapan. Sekarang nggak? KKP punya sah bandar sendiri. Jadi, di pelabuhan-pelabuhan ikan ada sah bandar KKP di samping sah bandar Perhubungan. Pelabuhan itu apa? Nah, jadi kita memiliki kebijakan yang berbeda karena satu objek diurus oleh dua instan. Ini sendiri akhirnya memperlambat. Secara tidak langsung, KKP menjadi terbebani juga. Ada nggak KKP ahli kapal? Saya sangat yakin tidak ada. Ahli perhubungan, iya banyak. Tetapi ahli kapal yang mengerti kapal, ini kapal. Saya pikir sangat sedikit. Kalau nggak mau disebut, tidak ada salah satu. Kapal itu kan harus misalnya, oh ini kapal begini. Ya paling nggak, dia sekolah perkapalan. Atau dia mantan awal kapal. Yang bisa, oh ini kapal begini. Dikakapi sulit mencari mantan kapten yang menjadi pejabat di KKP yang mengurusi kapal itu sulit. Kalau di perhubungan, oh banyak. Jadi kapten ini, di perhubungan ada kapten ini, kapten ini. Di perhubungan itu banyak kapten. Sehingga kalau mereka mengurusi kapal, ada orang yang berkompetensi. Dikakapi nggak punya ini. Nah, pada gililannya, ini mempengaruhi kinerja mereka juga. KKP terpengaruh juga. Mereka mengurusin kapal. Tetapi siapa yang mengerti kapal? Akhirnya apa yang terjadi? Izin-izin itu diperiksa lama sekali. Itulah kasus di Muara Baru itu kan kapal-kapal itu menunggu perizinannya selesai. Tapi sambil menunggu perizinan, ada orang yang nelas di atas kapal, percikan api, selesai. Terbatas. Nah, bayangkan, perizinannya lama. Berarti kan ada persoalan dengan SDM di belakang itu. Itu saya dengar, perizinannya bukan perizinan fisik kapal. Tetapi masih perizinan yang bersifat administratifnya, yang KKP punya wilayah. Ya, kenapa nggak ini disederhanakan? Kapalnya kan diperhubungan. Tetapi administrasi yang lain di KKP kan lucu. Jadi perlu, ini koordinasinya gimana? Nah, ini yang pertanyaan kita. Nah, terus gimana koordinasinya? KKP ngurusin apa? Perhubungan ngurusin apa? Oke, perhubungan mengurusin soal visi kapal. Sudah selesai, dikasih buku kapal. Kapal lain dapat buku kapal. Kayak BPKB lah. Nah, terus BPKB ini dibawa ke KKP. Perhubungannya sudah selesai. Tapi tiba-tiba terjadi kecelakaan kapal ikan. Ya, keseret-seret perhubungan. Loh, kenapa kemarin Bapak waktu ngukur kapal itu nggak begitu-begini-begini? Kan hanya jadi kayak begitu. Ini yang sering terjadi itu begitu. Jadi banyak hal-hal yang dibawa yang sebetulnya teknis. Jadi, termasuk hambatan juga. Nah, ini yang sering. Oh, itu kan teknis. Nah, ini sering berkelipnya. Masalah teknis. Oh, itu kan masalah teknis. Nggak mungkin kita ke jabat tinggi mengurusin. Ya, oke. Tetapi kan dia harus melotopin juga. Supaya sinerginya terjadi, koordinasinya terjadi. Ini kan jalan sendiri-sendiri. Ini yang menurut saya, kalau tidak diselesaikan, lima tahun, sepuluh tahun lagi pun nggak banyak akan mempengaruhi kinerja sektor kawasan. Nah, kalau kita bicara agak kemarin, Pak. Terkait dengan kebijakan dan undang-undang. Itu bagaimana bisa paling tidak membuat kondisi kelewatan kita, kemerhidungan kita, perikanan kita itu mampulah? Saya teringat nih, Bung Ruzdi. Untuk aspek keamanan laut, kita itu punya bermacam-macam instansi. Ada polisi air, ada angkatan laut, ada KKP, ada perhubungan laut, ada biaya cukup. Ini bisa ditambah sekarang, Mbak Kamlah. Badan keamanan. Ada enam instansi pemerintah yang memiliki kapal patroli dan melakukan patroli di laut. Mereka semua punya orang-orang. Yang terjadi apa? Sopi kapal diperiksa. Nggak lama kemudian diperiksa lagi oleh instansi. Diperiksa lagi, diperiksa lagi. Semuanya diperiksa di tengah lagi. Bayangkan kalau laut lagi bergoyang atau berombak. Bisa-bisa nanti kapal terbalik, atau bisa-bisa nanti ABK ada yang kecemplung, namanya juga di laut yang berayung. Nah, ini membuktikan kepada kita. Undang-undang kita masih tumpang. Apa susahnya sih misalnya? Pemeriksaan pidana. Dititip dari kepolisian ke... Mana lah gitu. Berserah. Jadi jangan polisi yang memeriksa juga. Polisi kan yang dia periksakan aspek pidana. Yang diatur di dalam KUHP, KUHP gitu. Tapi dia punya kapal patroli gitu. Dan nanti dia ngejar kapal dengan tuduhan pidana gitu. Ya kan sulit. Sekarang kita lagi naik motor, dicari-cari kesalahan kita oleh pola antas gitu. Di laut pun terjadi seperti itu. Polisi menanyakan. Yang sebetulnya bukan urusan kepolisian gitu. Mana surat ini? Itu bukan urusan polisi. Mana ini-ini sering kejadian. Angkatan Allah begitu juga urus. Angkatan Allah itu kan aspek pertahanan. Dia nanyakan, Mana surat kapalnya begini-begini? Apa urusannya? Angkatan Allah nanya surat kapal. Kalaupun memang itu urusan mereka, Bisa gak dititip ke orang lain? Nanti di perabuhan aja diurus. Nah ini sampai hari ini, kita tidak memiliki mekanisme seperti itu. Semuanya jalan masing-masing dan yang disasar itu tapal yang satu. Bayangkan dari satu kapal dipegang oleh 5-6 instansi. Mau efisien seperti apa? Pengangkutan kapal itu. Baru jarak 100 mil sudah ditahan. Bahkan kurang dari 100 mil sudah ditahan oleh instansi lain. Sementara dia harus sampai kata-kata Jakarta, Surabaya dalam 3 hari. Misalnya lewat 3 hari gitu. Itu tanpa tangan namanya. Maksudnya kapal tanpa ditahan. Kalau ditahan ceritanya panjang. Siapa yang mau bayar keterlambatan ini? Ini semua berefek pada ekonomi. Dan secara nasional nanti. Dan itu secara nasional. Karena kita kan kapalnya ribuan. Puluan ribu kera. Jadi menurut Anda solusinya apa nih? Kita punya persoalan yang sangat ruwet gitu. Iya, ruwet. Dari banyak sisi. Nah, kemudian kira-kira ya mungkin ada solusi. Jalan keluar. Sebetulnya, sebetulnya begini. Sebetulnya bisa dilakukan berdasarkan level kewenangan yang ada. Misalnya begini. Menteri Menteri kan udah tahu sebenarnya. Posisi hukum. Iya. Administrasi mereka di laut itu kan udah tahu. Pernah nggak Menteri-Menteri itu berpikir untuk mengurangi kewenangan mereka? Nggak pernah. Setiap Menteri yang ditunjuk Presiden itu selalu misinya memperjuangkan kementerian. Inilah yang kita sebut dengan ego. Menteri Perhubungan tahu kok kapal-kapal pelayaran ini ditahan oleh polisi, ditahan oleh, tahu. Tapi dia tetap menjalankan kewenangan sesuai undang-undang yang dia miliki. Polisi begitu juga. Tahu polisi bahwa kapal ini adanya di perhubungan laut. Tapi dia tetap tahan juga. Kenapa kami berwenang? Nah. Kalau memang ini mau diperbaiki, ini kepala-kepalanya. Menteri-menteri, kapal, KSA. Dia harus merenung. Ya sudah lah. Saatnya saya menyerahkan kewenangan ini ke ini. Ini yang kita miliki. Kalau itu bisa dilihat setengah persoalan, selebihnya nanti level menengah. Sama level bawah. Harus sampai gutil. Iya. Harus sampai gutil dulu. Dan itu diwujudkan salah satunya, kalau menurut saya, dengan kesediaan merevisi undang-undang mereka sendiri. Kalau direvisi oleh DPR, wah bisa beratung. Karena menteri itu, dia harus memperjuangkan kementeriannya. Tidak mungkin dia bisa diprotes pegawai. Bapak menteri kok mengurangi kewenangan kita aja. Nah, karena itu menterinya sendiri yang harus memiliki inisiatinya. Kalau diprotes, ya di ladennya aja. Pegawainya kan. Ini demi kepentingan bersama kok. Betul. Itu setengah persoalan lulus. Selebihnya nanti. Selebihnya itu seiring waktu itu bisa. Karena rangkanya udah diurut gitu. Tinggal dimasuk-masukin aja. Iya. Nah, kita rangkanya. Jadi mau dimasukin kembangkan. Iya. Saya kira, Pak Sis, walaupun demikian, masyarakat internasional juga menyeroti. Karena, seperti tadi kita di awal, kebijakan presiden Jokowi. Di awal, dia diperpilih jadi presiden. Itu 2014. Itu program pelautan. Nah, kemudian sekarang, bayangin kalau internasional juga melihat. Itu yang pertama. Sekarang kita juga masih ingat. Berkait dengan obor inisiatif. Bagaimana menurut penelanian Anda terkait dengan ini? Jadi begini ya, memang posisi kita ini strategis sekali. Sehingga semua bangsa di dunia itu harus melirip kita. Bayangkan mengurusnya, untuk mengundangkan perganggakan kapal dari samudera pasifik ke samudera india, dia harus melewati kita. Karena kalau enggak, melingkar. Itu jauh kosnya jauh. Lebih mahal. Nah, karena itu, apapun yang dilakukan oleh kita, selalu, selalu diperhatikan. Nah, dalam kaitannya dengan poros mariti, ini yang mereka bingung. Mereka tidak mendapat penjelasan sama sekali. Ini poros mariti ini apa? Ini yang saya tangkap. Dalam beberapa kali, bagi ahluk dengan orang-orang di luar itu. Apa itu poros mariti? Jadi, mereka itu enggak tahu potongan, yang paling sederhana tentang poros mariti itu, mereka enggak tahu. Tiba-tiba nanti, oh ada begini, oh ada begitu, terkejut. Akhirnya, dari sisi bisnis, Indonesia itu risikonya menjadi tinggi. Bisnis risikonya itu jadi tinggi, sehingga akhirnya, kalau apa-apa mau ke Indonesia, dikasih biaya tambah. Oke, ini biaya angkutnya 100. Tapi, karena kita akan berlayar ke Indonesia, dengan tingkat risiko yang tinggi, risiko di sini bukan hanya soal keamanan, tapi praktek bisnis yang jeliman. Oke, tambah lagi 50. Jadi, 150 yang harus dibayar oleh pemilik barang, untuk mengirimkan barang yang dari Hongkong sampai ke, katakanlah Surabaya. Nah, ini, ini risiko yang kita hadir. Barang, barang itu jadinya mahal. Harga jualnya menjadi mahal. Di tanah air itu. Apalagi kalau itu barangannya, barang baku, mesti bisa bayar, kenapa hargai dua produk akhirnya nanti. Nah, dikaitkan dengan, apa, apa, tadi, OBOR, One Bad, One Good. Sekarang namanya lebih banyak dipakai orang itu, Belt and Route Initiative. Nah, jadi ini satu program pemerintah Cina, pemerintah Xi Jinping, karena Xi Jinping yang meluncurkan program ini. itu dia ingin mengkoneksikan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, kemudian Afrika, dan pada derajat tertentu. Sehingga, jalur sutra, jalur sutra lama itu terkoneksi kembali. Tapi, hari ini melalui lalu. Nah, Indonesia, dalam sejarah kita, itu kan pernah didatangi oleh, Banyak saudagar Cina, banyak pelaut Cina datang ke kita. Karena itu, kita dilirik oleh Cina, sebagai salah satu mata rantai, dari rantai yang disebut tadi, itu Belt and Route Initiative. ada juga di Mozambi, ada juga, ada juga, ada juga, yang ada di, apa, di Bangladesh, ada juga, yang di Pakistan. Nah, ini adalah daerah-daerah yang dulunya, dulunya itu merupakan daerah perdagangan yang dijalani oleh saudagar-saudarga Cina, pelaut-pelaut Cina. Ini mau dihitungkan. bagi Indonesia positif? Nah, di sini masalah, kalau dari aspek fisik, bisa terbantu sih, dibangun tanimu. Kalau misalnya di Pakistan, Cina membangun pelabuhan keluarga, pelabuhan itu pelabuhan militer sebetulnya, tapi, apa, tapi, tapi, diatakan, dibantu, dibangun oleh Cina. Kalau fisiknya tadi sih oke, tetapi kan kita gak tahu, apa motif dibelakang fisiknya. Nah, inilah yang sekarang menjadi perdebatan, menjadi silang pendapat, antara kita. Cina kan terus atau ingin. Kalau fisiknya, oke, saya bisa bilang, gak apa-apa. Tapi kan, siapa sih yang gak sama dibalik, yang begini-begini, ini ada motif, kita pasti tahu lah. Nah, ini yang sulit menghitungnya, ini yang sulit mendeteksi. Dengan apa, program terdicanangkan, atau sudah diputus oleh pemerintah, bahwa Ibu Kota Negara tidak ke Kalimantan Timur, ini kalau kita lihat juga strategis. dan ini nanti juga akan, paling tidak dikabarkan, membantu, apa, inisiatif ini, bahwa inisiatif ini. Anda melihat kecenderungan itu seperti apa, tadi Anda juga, apa, sudah menyentuh soal, jalur sutra yang, itu yang dulu, yang sudah pernah terbang, akan kembali lagi. Jadi begini, Bu Busby ya, ini agak sedikit, apa yang menurut saya, kita, kita asumsikan, itu ya, kita asumsikan seperti itu. Tetapi ini, tahunan, membangun pelabuhan, itu tidak gampang. Kita sudah membuktikan, banyak pelabuhan kita dibangun, tetapi kapan enggak ada yang ada. Oke, kita ambil, Cina mau membangun, jadi ibu kota bahan. Tetapi Cina harus siap-siap berulih. Kenapa? Apa sih yang ada di Kalimantan? Bahan baku. Industri tidak ada. Kuat enggak Cina? Nonsumsidi terus, kalau memang ini disebut. Seperti itu. Kalimantan itu, daerah yang masih perawan. Hutan-hutan. Kecuali Cina memang, mau menebangi hutan itu, mengambil kayunya. Oke. Tetapi kan, sebuah pelabuhan, sebuah, jalur pelayaran, itu banyak elemen juga, Bu Busby. Jadi enggak bisa, misalnya dibangun terus, nanti akan beruntung. Karena apa? Ujung-ujungnya Cina kan juga harus untung. Dengan investasi ini. Nah, saya memperkirakan, dalam 20 tahun, belum kan, menguntungkan, kalau memang Cina, berinvestasi di Kalimantan Timur. Kita saja punya, kuala tanjung masih susah, setengah mati, mendatangkan kapal, tanjung, kuala tanjung di Sumatera Utara, itu pelabuhan baru. Pelindo 1, itu masih mencari, bentuk, mencari format, yang pas, bagaimana pelabuhannya mencari calon pelayaran untuk datang ke pelabuhan. Jadi, membangun pelabuhan itu tidak, membangun fisiknya, oke, tapi mendatangkan kapalnya itu, burus, ya aduh, rumit. Berapa ilmu bisa kasih kita harga gitu? Oh, panjang cerita aja. Jadi, belum tentu, setelah dibangun kapal mau datang. Bisa, bertahun-tahun baru datang. Ketika kapal merasa, ah, udah lah, kita kesalahan. Tetap yang harus diperhitungkan itu adalah pelayarannya. Pelayaran mau datang gak? Kapal pelabuhannya dibikin bagus, silahkan aja, tapi kalau kapal gak mau masuk, gak ada dunia. Walaupun secara politis, misalnya Cina, apa, punya, punya inisiatif juga, di, apa, di, kainan-kainan, kainan-kainan tinggung ini. Dia, 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 perdagangan dan sebagainya. Tapi terlalu mahal, terlalu mahal, karena daerah-daerah itu kan, industri-nya belum berkembang. Kecuali memang, ini, politis murna gitu. Kalau politis murna, ya, sekuatnya uang Cina, tapi Cina-Cina juga memiliki, diri terbatasan. Ada beberapa proyek Cina, di negara lain, itu juga ambas. Dia menarik diri gitu. Banyak, 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 banyak kasus, Cina menarik diri, dari, bisnis yang mereka terjuni, di negara-negara, lainnya. Jadi artinya, ekonomi, tidak seluruhnya politik. Politik, diubung ekonomi. Tapi kalau duitnya udah habis, ya politik mati dengan sendirinya. Tapi Indonesia, kedepan gimana Pak? Kalau kita lihat juga, program yang sudah berjalan, atau yang belum berjalan, dan masih berjalan, kedepannya seperti apa harinya, katakanlah tol laut, dan sebagainya, maritiman dunia, maritiman Indonesia. Anda melihatnya, sebetulnya, kalau kita ingin gagah, Indonesia seperti apa sih, terkait dengan, pembangunan maritim di Indonesia? Kalau menurut saya, satu saja kuncinya, fokus. Kita ini mau jadi apa sih? Kalau kita ambil elemen, waris maritim, itu punya hati. Kalau menurut saya, ini harus diperasal, ini. Pilih satu atau tidak. Tapi ideanya satu saja, supaya bisa, fokus. Kita mau jadi apa? Mau jadi negara pelangguan, oke, kita bikin pelangguan besar, sebesar Singapura. Yang lain tutup. Nah, kayak gitu ya kita ingin. Maksud saya, kalau saya ditanya, itu yang harus dilakukan. Fokus, jangan ini sedikit, ini sedikit. Duitnya kan kita terbatas. Kalau bikin ini sedikit, satu triliun. Ini sedikit, total habis sepuluh triliun. Coba, sepuluh triliun itu, fokus satu program. Insya Allah ya. Nah, ini yang kita butuhkan dari pemerintah, ini bertahun-tahun. Kalau dia serius ingin menjadikan Indonesia kekuatan maritim, pilih salah satu bidang, salah satu pilar yang menjadi unggulan, jangan semuanya dipendam. Lima tahun terakhir ini, memperlihatkan kepada kita, semua maritim dipendam. Akhirnya, tidak ada yang besar. Semuanya kecil-kecil. Karena anggaranya kecil juga. Termasuk APBN ya. Iya. Apalagi kan kita bertumpu pada APBN. Jadi, yaudah, fokuskan aja APBN. Dalam lima tahun ini, kita akan bikin ini. Yang lain, tidak kita bikin. Apa susahnya sih? Itu lah yang kita lakukan. Tapi memang harus semua, katakanlah, kebijakan atau regulasi di dunia maritim Indonesia sudah memadai? Regulasinya sudah. Bahkan sebetulnya overregulasi. di kita ini kan apa-apa ada aturan, yang banyak sudah. Yang tidak ada itu adalah bagaimana regulasi ini dipakai untuk menuju tujuan yang sudah dicalangkan. Itu yang tidak ada. Regulasi ini dibikin, ini dibikin. Kementerian itu juga bikin semuanya untuk menuju sana. Tetapi, lupa orang ini. Waktu membuatnya itu tidak rumi. akhirnya ego sektoral saja. Dan tidak fokus. Tidak fokus. Tandangan itu ya? Iya, tanda-tandangan. Tapi, satu pertanyaan lagi. SDM kita ke depan sudah sedemikian kuat. Nah, itu tadi. SDM kita ini SDM yang mana dulu? Pelebihan pelaut. Dan pelaut itu nganggur-nganggur. Ada datanya juga? Ada. Nanti, Bung Ruski bisa cek dari asosiasi pelaut, persatuan pelaut, serikat puternya pelaut. Kita kelebihan pelaut. Kalau yang dimasukkan SDM itu adalah pelaut. Kemudian, kalau SDM itu adalah para orang kapal pesiar. Kebanyakan yang dilatih di Indonesia. Terjadi di luar. Kapal-kapal pesiar di luar. Kenapa? Di Indonesia tidak ada kapal pesiar. Kapal pesiar kita itu ya mirip-mirip LMI lah. Nah siapa yang mau berwisata pakai anu peli orang itu berdua kali. Jadi, SDM ini tergantung fokus kita kemana dulu. Tetapkan fokus. Baru kita latih SDM. Tadi kita bicara soal regulasi kemudian SDM dan infrastruktur. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau bilang oke, kita mau menjadi negara pelabuhan. Yaudah kita latih orang-orang yang menjadi ahli manajemen pelabuhan. Ahli alat-alat bokar muat di pelabuhan. Gampang. Kalau itu maka gampang. Asal dia punya strukturnya saya kira cukup menarik bersama Pak Siswanto Rusti. Dan saudara saya kira inilah yang bisa kami berikan pada hari ini. Pada tayangan program wawancara interview with Rusti yang putra di Jona Channel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.